Pasalnya, kini sepak bola Thailand tengah dililit badai kasus pengaturan skor yang mana menimpa kompetisi Liga Thailand. Tak sampai di situ, kasus pengaturan skor di Liga Thailand juga menerpa rekan Iqbo Nefo di tim Nahon Rat Chasima FC. Selain rekan Iqbo Nefo, Kepolisian Thailand bekerja sama dengan Federasi Sepak Bola Thailand, FAT, mengumumkan tersangka lain. Tercatat, hingga kini sudah ada 12 nama yang menjadi tersangka kasus pengaturan skor di Sepak Bola Thailand. Dengan adanya isu tersebut, praktis citra Sepak Bola Thailand yang mulanya buruk kini sudah ternodai oleh kasus memalukan. Tak bisa dipungkiri, Iqbo Nefo yang sudah dua musim berlaga di Thailand akan angkat kaki karena alasan di atas. Persib Bandung yang baru saja ditinggal back asing mereka, Vladimir Vijovic, memang tengah memburu backhandal. Nama Iqbo Nefo menjadi back yang paling santer dihubungkan lantaran dinilai memiliki kualitas apik dan telah menjadi warga negara Indonesia, WNI.